Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? I hope you are fine and healthy Anak-anakku kelas 2, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ke 5, dan 6 Are you ready? Kegunaan benda Ada banyak benda di sekitar kita Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil Begitu juga dengan bermain Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Benda juga beraneka ragam Ada benda padat, benda cair, dan benda gas Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Mulai dari bangun tidur Kegiatan kita sudah tergantung dengan benda Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain Ketika kita memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita Sekarang, mari kita bantu Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut ini Yang pertama, kita temukan sapu Yang kedua, meja Yang ketiga, air Yang keempat, udara Dan yang kelima, boneka Setelah menemukan kata-kata tadi Yuk kita masukkan ke dalam kolom berikut Kata benda yang pertama adalah sapu Berwujud padat Dan kegunaannya untuk menyapu Kata benda yang kedua adalah meja Wujudnya padat Dan digunakan untuk meletakkan benda Kata benda yang ketiga adalah air Berwujud cair Dan digunakan untuk minum Mandi, mencuci, dan lain-lain Kata benda yang keempat adalah udara Berwujud gas Dan kegunaannya untuk bernafas Mengisi ban kendaraan Dan lain-lain Dan lain-lain Kata benda yang kelima adalah boneka Berwujud padat Dan digunakan untuk bermain Sekarang, mari kita baca percakapan Antara Benny dan Ibu Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya Coba Benny bayangkan Jika dalam bermain tidak ada aturan Apa yang terjadi? Hmm, pasti kita akan berbuat semau kita Bu Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar Bu Iya, benar Jadi, menurut Benny Apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan Hidup kita akan teratur Iya, benar sekali Aturan juga akan melatih kita Untuk bersikap disiplin Setelah membaca percakapan tadi Pasti kalian sudah tahu ya Apa itu aturan? Aturan adalah sesuatu hal Yang boleh dilakukan Dan ada yang tidak boleh dilakukan Sekarang, yuk kita cari tahu Apa manfaat dan akibat Jika tidak mematuhi aturan Yang pertama Manfaat mematuhi aturan Kira-kira apa ya manfaat Jika kita mematuhi aturan? Yang pasti Hidup kita akan menjadi disiplin Menjadi lebih tenang Terwujudnya kehidupan yang aman Damai Serta sejahtera Dan Kita mempunyai sikap tanggung jawab Serta apa akibat jika tidak mematuhi aturan? Tentunya Pasti akan merugikan diri sendiri dan orang lain Supaya lebih faham lagi tentang aturan Yuk bantu ustada Untuk memberikan tanda centang Pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan Dan tanda silang untuk sikap Yang tidak menunjukkan mematuhi aturan Yang pertama Menyapa dengan senyum Apakah termasuk mematuhi aturan? Benar sekali Dan yang kedua Pamit ketika hendak pergi Apakah termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan? Iya betul sekali Dan yang ketiga Tidak merapikan peralatan setelah bermain Apakah sikap tersebut menunjukkan mematuhi aturan? Tidak ya Selesai bermain Hendaknya kita merapikan peralatan bermain Yang keempat adalah Bermain sampai larut malam Apakah sikap tersebut menunjukkan mematuhi aturan? Tidak ya Hendaknya kita tidak bermain sampai larut malam Supaya bisa bangun pagi dan melaksanakan salat subuh Sikap kelima adalah Duduk dengan sopan Apakah sikap tersebut menunjukkan mematuhi aturan? Iya betul sekali Hebat! Selanjutnya mari berlatih Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus Masing-masing dus berisi 8 buku Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Maka cara menghitungnya adalah Dikalikan Betul sekali Bentuk perkaliannya adalah 3 x 8 Kenapa? Karena yang kita hitung adalah Banyak dusnya dulu ya anak-anak Kemudian Dikalikan dengan isi dari masing-masing dus Yaitu 8 Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini Tetap semangat belajar di rumah ya Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Terima kasih telah menonton!